Hahaha 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 Upi! Upi! Cepat! Kedapa! Hahaha Abang! 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 Kau mimpi Abang! Rindu Abang! Rindu Abang! Aku pun! Dua tiga hari ni Upi dengan Nipin asyik mimpikan apa je? Haa Mimpi kita orang sama Apa tandanya Abang? Tandanya kau berdua rindukan Abah Betul tu kita orang rindu nak tengok muka Abah Tapi tak dapat dapat Kenapa? Dalam mimpi Abah asyik lari jauh dari kita orang Lepas tu hilang tak sempat nak tengok muka Abah pun Hahaha Hahaha Kenapa Kak Ketawa? Itu tandanya Abah tak sayang kau berdua Dia tak nak jumpa pun Hahaha Sudah-sudah tu Asyik nak menyakat je Gurau je opah Hmm Upi! Upi! Makan! Hmm Huh Huh Punya apa tu? Hmm Hmm Opah! Opah buat apa kat sini? Lah, sahaja nak tengok album ni Bercakap pasal mak dan abang kau tak ada Teringat pula opah pada mereka Ada gambar mereka ke dalam tu? Nak tengok? Nak tengok juga? Kenapa gambar ni semua rosak? Muka apa dengan mak langsung tak nampak Geramnya Satu pun tadi yang elok Yang ni pun tak nampak muka Gambar-gambar ni je lah yang terselamat Yang lain habis kena air banji Gambar apa yang banyak? Tapi semua pun rosak Jadilah Adalah juga secebis kenangan opah bersama abah korang Dari dia lahir sampai jadi bapak orang Tengok gambar ni Kami sedang berkelah Gambar kenangan yang paling opah sayang Dalam gambar ni semua ahli keluarga ada Ini opah, atuk, mak, abah, ros, upin dan ipin semasa bayi Banyak betul kenangan opah bersama abah Tapi kita dah lah tak kenal rupa Secebis kenangan apah pun tak ada Kesian kita orang Kan, ipin? Kesian, kesian, kesian Hmm, tak apa Nanti kita buat kenduri arwah Kita kenang mereka dalam doa kita, ya Hmm 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 Ini siapa, opah? Hmm Hmm Ni kawan baik abah korang Lama mereka berkawan Sejak dari zaman sekolah lagi Hmm Ini kat rumah opah, kan? Ya Masa ni Kau berdua baru lahir Dia datang melawat lah tu Hmm Hmm Macam pernah tengok muka ni Memanglah, akak pernah tengok Itu kan kawan abah Kawan abah? Siapa nama dia, opah? Itulah yang opah tak ingat Dia sekarang dah jadi pelakon terkenal Pelakon apa? Pelakon film dan drama Drama dia selalu keluar TV Bila tengok dia je Opah akan teringat abah kau Oh Hmm Wah Banyaknya gambar akak dengan mak abah Kenangan betul Gambar ni Masa mak belikan gula-gula kapas Lepas tu Kita orang bertiga tengok wayang Ha Ni Gambar kat suka sekolah Abah dengan mak datang tengok akak lari Seronok akak Hmm Untung akak Kenal abah dengan mak Ada gambar kenangan bersama lagi Kita orang ni Tak ada apa-apa kenangan pun Hmm Betul-betul-betul Sidi Memanglah Akak korang dah besar masa tu Kau orang tu bayi lagi Ya tu Jangan nak bersedih-sedih Roshamno Datuk Roshamno Ha? Dia terkenal sebagai hero Malaya Opah Kenapa abah tak jadi pelakon Macam dia? Dulu dia bukan pelakon pun Dia kerja biasa je Macam abang kau Opah 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 Panggil lah dia datang rumah Boleh kita orang jumpa artis terkenal ni Is malulah Kita ni siapa Lagipun dah lama Opah tak jumpa dia Entah dia ingat lagi ke tak Alah Panggil lah Opah Ishak kak ni Janganlah paksa Opah Aik Korang tak nak tengok muka abah ke? Ha Apa maksud kau Ros? Iyalah Dia kan kawan bayi abah Mesti dia ada simpan Gambar kenangan dia bersama abah Betul-betul-betul Kita ajak dia datang ke rumah Dan Suruh dia bawa sekali gambar-gambar dia Bersama abah Pandai Sekarang Macam mana nak dapatkan dia? Dua-tiga orang kaki luka Kenapa ini gambar Tak ada muka? Ini gambar Tak ada kedangan Kesian Kalau dapat jumpa dia Aku nak minta tanda tangan Lepas tu jual Dua singgit Aku ingat senang ke Nak jumpa artis popular Dan terkenal macam dia ni? Memang susah lah Tak dapat lah Kita orang nak tengok muka abah Dan Tak ada apa nak dengar secepis cerita dan kenangan punya sebalik gambar ni Haa aku tahu Apa dia? Macam mana? Kita gunakan kuasa viral Nanti aku ambil video korang Lepas tu Word naik kat media sosial aku Yeay Pantai intan payung Tak susah kau jadi pun pengaruh God 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 Hai, saya Upin. Yang ini adik saya, Ipin. Betul-betul-betul? Kami nak cari pelakon terkenal ni. Dato' Rushamno, hero Malaya. Dia kawan baik abah kami, Abdul Salam dari kampung Durian Runtuh. Kami anak-anak dia. Kalau Dato' Rushamno ada melihat video ni, harap hubungi kami dengan segera di sini. Siap! Dah viral, mesti akan sampai kat dia. Di sini, Abdul Salam dari kampung Durian Runtuh. Kami anak-anak dia. Kalau Dato' Rushamno ada melihat video ni, harap hubungi kami dengan segera di sini. Tidak banyak film dan drama-drama tempatan. Terima kasih. Oh, iya enak. Betul-betul-betul. Rushamno, muda, handsome kan? Ipin, Ipin. Sini, sini. Nak? Upin, apa yang di tangan kau tu? Gambar lama abah dengan kawan dia? Muka bangun kau dah rosak. Muka dia elok je. Kita orang nak cari dia. Oh, ini orang. Kita jumpakah? Belum lagi. Siapa nama dia? Rushamno? Tengok tu orang. Tengok betul-betul. Hai. Haa, samakah? Macam sama. Tapi, dah sama tak sama tak sama. Sama lah tu. Gambar tu masa muda. Sekarang dah tua sikit. Betul, betul. Ya, inilah artis terkenal. Oh, jamno. Kawan abang korang. Yang kawan dua tercari-cari. Dia pun nak jumpa korang. Betul ke? Betul, 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 betul. Dah lama kita orang jadi pakcik. Apa pakcik-pakcik? Panggil abang. Dah mudah lagi, Mak. Abang, abang. Macam mana abang boleh jadi pelakon? Kenapa tak ajak abang kita orang sekali? Kalau tak, kita dah jadi anak pelakon. Mesti kita pun terkenal, kan? Mana maunya? Abang korang tu memang dari kecil lagi minat nak jadi askar. Lagipun, Rosyamno ni bukan terus jadi pelakon. Panjang ceritanya. Tapi, berkat usaha tanpa putus asa dia selama ni, adalah rezekinya dalam industri hiburan. Oh. Abang ceritalah. Panjang pun tak apa. Nak dengar? Apa? Oh, nak dengar, ya? Okey, dengar betul-betul, ya? Jeng, jeng, jeng. Abang ni sebenarnya bermula dalam bilang lakonan. Hmm, nak tahu, abang ni kerja kat belakang tabir sebagai kru je. Pada masa tu, umur abang tahu berapa? 19 tahun je. Tengok. Tahu apa tugas kru? Tak tahu. Tugas kru? Abang lah ditugaskan untuk membawa makanan. Masa tu, perkhidmatan pengantaran makanan tak ada macam sekarang ni. Abang ingat lagi, masa abang pernah bawa nasi bungkus, lepas tu air sirap dalam beg plastik untuk 30 orang punya nak makan ni. Masa tu naik bas begini ni padat betul. Sesap dan dia bawa lagi. Kona sini, kona sini. Orang semua melekat-lekat. Haa, boleh bayangkan tak macam mana situasi tu? Tak. Tapi macam penat je kerja tu. Hmm, memang penat. Tapi dari buat kerja tu, dia dapat tengok artis-artis lain berlakon. Minat berlakon, boleh dari situlah. Dari watak kecil, sampai jadi watak utama. Dari drama ke filem. Haa, betul-betul-betul. Sekejap. Eh, abang-abang. Abang belum cerita kenangan bersama abang. Hmm? Haa? Gambar-gambar. Gambar mana? Tunggu-tunggu lah. Alamak, lupa pula. Abang, ada simpan gambar ni? Kalau ada, contoh orang nak tengok. Haa, nak tengok muka abang. Haa? Dah tu. Dia banyak kerja. Nanti lambat. Okey, bila datang lagi. Baik. Abang, kita dah lakukan lagi. Ish, dia suruh kita tunggu. Tapi dia bagi macam tu je. Apa dia bagi atuk tadi? Hmm? Dia ada bagi atuk gambar. Gambar ni diambil semasa pertemuan terakhir dia dengan abang kamu. Gambar ni je yang dia ada sebagai kenangan terakhir. Katanya, dia suruh atuk bagi korang. Hah? Heheheheh. Gambar abang aku. Tidak. Huh? Hello? Terima kasih pada semua yang sejasa bersama. Kali yang ada kita semua teman-teman luar biasa. Yee! Cikgu, ini semua untuk apa? Untuk kita belajar. Baiklah, murid-murid. Hari ni, kita akan belajar tentang kenderaan-kenderaan ini semua. Siapa tahu ini kenderaan apa? Kereta polis, Cikgu! Betul tu. Pandai, Upin. Yang ni pula kenderaan apa? Cikgu, Cikgu, saya tahu. Itu van ambulans. Haa, bagus. Pandai, Meme. Hebatlah, Meme. Ini kan, Meme yang pandai lagi cantik. Saya suka, saya suka. Hele, sukalah sangat. Haa, ini pula kenderaan apa? Siapa dah jawab? Oh! Saya, saya mahu jawab! Dua, tiga, Alibaba. Itu dari Papa! Wee! 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 Haa, 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 haa! Haa, 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 haa! Kenderaan-kenderaan ini dikenali sebagai... Haa? Haa, apa? Hmm, entah. Oh, kamu tahu,kah? Kenderaan ke... Hmm, apa? Ke... Tapi... Cuba jawab. Ke... Hmm, ke... Dah, cepat, cepat! Kenderaan keselamatan! Hmm, dah ada, kan? Tapi korang tepat. Alah, sudah habis sekolah. Encik Gu, apa jawapannya? Murid-murid cari jawapannya. Besok bagitahu Encik Gu. Boleh? Boleh, Encik Gu. Seronoklah belajar tentang kenderaan tadi. Baru aku tahu. Ada banyak jenis kenderaan macam itu. Itulah kau. Tahu makan je. Hele. Kau tahukah? Aku? Lagilah tak tahu. Amboi, seronoknya. Akak, dari mana ni? Dari kedai. Beli barang sikit. Kenapa tak naik basikal? Basikal rosak. Periaklah! Apa tu? Periaklah, cuci. Itu motor sikat polis. Nak kerja peragut tu lah. Wah, ada motor sikat polis. Tak tahu pun. Siap bunyi siren dia ada lampu nyala-nyala. Polis peronda memang berlatih. Mereka bawa motor dengan laju. Tapi selamat. Berhenti! Wah, terlupatlah pemulis. Cepat je dapat tangkap peragut ni. Betul, betul, betul. Terima kasih. Tidak menjadi masalah. Ini memang sudah tugas polis peronda. Polis peronda? Memang naif motor ni ke? Ingat ada kereta polis je. Rupanya ada motor polis juga. Ya, selain dari unit berkereta, pihak polis juga mempunyai unit bermotosikal yang dikenali sebagai unit rondaan bermotosikal. Ia bertindak sebagai penggerak utama dalam pencegahan jenayah atau sesuatu insiden sebab ia boleh bergerak di celah-celah kesesakan. Unit ini juga membuat rondaan di kawasan sekitar dan membantu dalam mengawal lalu lintang. Ini apa pula? Oh, ini woki-toki, alat komunikasi elektronik. Hebat, kan? Uyuh, canggih. Ha, alat ni membolehkan kami berhubung sesama kami. Semua kenderaan kecemasan, pasukan polis, bomba, paramedik dan lain-lain, memang ada peralatan ni. Kenderaan ke? Ke? Ah, datang! Ada kubik. Tuh, tuh. Cikgu datang! Cikgu datang! Cikgu datang! Bangun! Selamat pagi, Cikgu! Selamat pagi, Cikgu! Selamat pagi! Mari kita bersenam sekejap. Semua tarik nafas. Hambus! Lagi sekali tarik nafas. Hambus! Lagi sekali. Tarik. Hambus! Bagus! Dah bersedia semua nak belajar? Sudah, Cikgu! Cikgu, Cikgu! Kenderaan cikgu itu semua adalah... Kenderaan kecemasan! Apa? Kenderaan kecemasan! Ya, bagus! Pandai semuanya! Kenderaan kecemasan diguna oleh pihak berkuasa. Seperti polis, bomba, paramedik dan sebagainya ketika waktu kecemasan. Waktu kecemasan yang bagaimana, Cikgu? Macam... Bila ada kebakaran, ada kemalangan, ada orang sakit. Atau bila ada rompakan. Masa itu, lampu kenderaan kecemasan akan menyala-nyala. Siren kecemasan pun berbunyi. Betul itu. Sekarang semua dah tahu kan? Setiap kenderaan kecemasan dilengkapkan dengan bunyi siren dan lampu kecemasan. Jadi, bila di jalan raya, kita dengar bunyi siren dan lampu menyala-nyala dari mana-mana satu kenderaan ini, apa patut kita buat? Haa! Kita patut ke tepi dan bagi laluan! Betul-betul-betul, jadi kenderaan ini akan cepat sampai ke kawasan kecemasan. Wah! Hebat, Fizzy! Mana ke tahu? Aku kan selalu tumpang kereta Ehsan. Aku tengok Daddy Ehsan buat macam itu. Haa! Daddy dan kereta-kereta lain akan ke tepi bila kenderaan kecemasan nak lalu. Ya! Begitulah yang sepatutnya. Baiklah, seterusnya, kita tengok apa kelebihan kenderaan-kenderaan ini. Lori bomba mempunyai pelbagai peralatan menyelamat, seperti tangga, hosepipe, kapak dan sebagainya. Alatan-alatan ini memudahkan ahli bomba dalam memadamkan api dan menyelamatkan orang awam yang terperangkap. Lori bomba sangat besar. Ia mampu memuatkan beberapa ahli bomba sekaligus. Lagi! Ya? Dua, tiga, abang bomba! Saya sangat suka lori bomba! Haa! Maulis! Maulis! Ini van ambulans. Juga banyak kelebihannya. Dalam van ambulans, ada pelbagai peralatan untuk rawatan rapi. Ada jururawat yang terlatih untuk merawat kesakit sementara nak sampai ke hospital. Saya memang cari jururawat itu. Saya suka, saya suka! Saya juga. Saya suka menolong orang sakit. Bagus kerja itu. Ini pula ke... Kereta polis! Kereta polis akan kejar dan tangkap orang jahat. Macam pencuri. Begitu juga motosikal polis. Ada juga van dan lori polis. Apa kelebihan van dan lori polis? Haa, Upin? Dalam van dan lori polis ada ruang selamat untuk menahan orang jahat sebelum dibawa ke balai polis. Wah, pandai! Pandai! Cikgu bangga murid-murid tahu pasal kenderaan kecemasan. Bagus! Baiklah, sekarang murid-murid dah fahamkan. Tak sangka ada banyak kenderaan kecemasan. Ingat ada kereta dengan motosikal sahaja. Rupa-rupanya ada banyak lagi. Haa! Iu! Apa lagi? Tengok ni! Ada bot polis! Helikopter bomba! Motor ambulans pun ada! Masihkan ada? Haa! Tanya je, adakah? Tak ada! Huh? Kutut! Dori polpa! Tengok tu! Banyaknya asam! Kenapa tu? Kutut! Ya! Tepilah! Okey, aku nak ke sana ke? Ya lho! Itu Dewan Kampung Terbakar! Mau pergi tengok lho! Tengok tu juga asam! Ya! Hah? Bolehlah, bolehlah! Lai, lai, lai! Naik belakang! Tutup elok-elok, haa! Semua jangan turun, haa! Tutup dalam lori saja! Betul-betul! 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 Serunok ni dapat tengok kenderaan kecemasan beraksi! Betul-betul-betul! Kata polis, apa, tempat yang bilang, semua ada! Ya lho! Sama datang mau tolong! Saya suka-suka! Di sini nggak ada orang jahat! Jadi buat apa ada polisi? Aku tahu! Polis jaga keselamatan orang awam! Mereka dihalang masuk kawasan bahaya! Eh, tu! Mereka guna pelatih polis bagi penghalang laluan! Iyalah! Patutlah keadaan terkawal tak huru-hara! Mereka tahu tukas masing-masing! Dua, tiga, ayam seramak! Inilah kerja sabar! Kau boleh sabar! Hai, naiklah! Baiklah! Apa lagi, Ehsan? Ambillah gambar! Haa lah! Lupa pula! Aku kan pempengaruh! Boleh buat cerita! Uduh! Kuatnya air! Kalau macam ni, sekejap je dah boleh padam api! Papa, Papa! Ganti padam pintu api! Tua, nasib baik si... Pelan-pelan! Kau kan, tengok sana tu! Apa tu? Atuk lah! Atuk, atuk, atuk! Jangan turun! Sudah mahu balik! Hei! Ayah, alam! Sakit lah? Bukan sakit! Tadi, kita orang tolong selamat korang masa kebakaran! Atuk, terhidu banyak sangat asaf! Itulah terbatuk-batuk! Haa! Nasib baik ada ambulans! Kerja perbuatan mereka pun cekap! Cepat sahaja dia orang rawat atuk dan pesakit-pesakit yang lain! Atuk, janganlah tolong-tolong! Atuk tak larat! Atuk dah tua! Atuk bukan tua! Atuk kan otai! Atuk, atuk! Atuk, atuk! Atuk, atuk! Atuk, atuk! Atuk, atuk! Atuk, atuk! Yelah! Apa-apa pun, kita patut bersyukur! Semuanya selamat! Tak ada korban nyawa! Hanya cedera sikit-sikit je! Walaupun mempunyai kenderaan yang berbeza, mereka semua mempunyai tugas yang sama, iaitu untuk melindungi dan berkhidmat untuk rakyat dan negara! Kedul-kedul! Terima kasih, Abing! Sama-sama! Semuanya dapet tinggal dipermatikan? Apa itu? Ya ampun! Anak kucing! Kasihan, dia nggak bisa turun dari pohon itu! Bantuin dong! Bantuin dong! Aku tahu! Biar aku telefon nombor kecemasan! Sini! Okey! Terima kasih, Abang Bomba! Sama-sama! Kalau bukan kebakaran, Bomba datang turun jugakah? Ya! Selagi ada kecemasan, kami akan datang membantu! Tidak kira kecil atau besar! Panggil je nombor kecemasan! Kami pasti sampai! Ingat! Nombor itu hanya untuk... Kecemasan! Apa nombor kecemasan itu? Beriksu penyayama itu berfit במ� Marx! Kami pasti berjaya! Terima kasih. Jauhkan aku baling. Aku pun boleh. Tengok. Oi! Apa main baling batu? Habis lah ikan lari. Kenapa lah korang ni? Dari tadi pancing, seko pun tak dapat. Main baling batu lagi seronok. Betul-betul-betul. Abang, marilah main. Kita tengok siapa yang boleh baling jauh sekali. Tak nak. Kalau macam ni, elok balik je. Alah, kita orang nak main lagi. Sekejap, ya? Cepatlah, Upin. Baling. Kita tengok siapa boleh baling jauh sampai ke tebing sana. Kalau aku baling-paling jauh, korang berdua kena belanja aku. Setuju! Apa, apa yang pecah tu? Maen, pergi tengok. Benda kau baling kena benda tu. Apa benda tu? Entah. Jom pergi tengok. Jom, jom. Yang ni macam cermin lama. Ish, siapa yang buang kat sungai ni tak bertanggungjawab. Benda macam ni harus dilupuskan dengan cermat. Kenapa pula? Yelah, tengok sepian yang pecah ni. Tajam. Bahaya kalau terkena orang yang lalu-lalang. Yang datang hendak memancing. Betul-betul-betul. Nanti luka. Tahu tak apa. Cantiknya bingkai cermin ni. Sayang, cermin dah pecah. Kalau masih elok, boleh aku jual. Untung. Bingkai ni elok lagi. Kalau gantikan cermin baru, mesti boleh jual. Buang. Dah. Pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu, boleh balik. Baik. Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Orang pun jual bingkai cermin pecah tu kat Angka Latong. Untung. Dua-tiga orang naik becah. Sudah pecah, boleh jual lagi ke? Boleh. Sebab yang pecah, cerminnya. Yang mahal, bingkainya. Ringkai anti, Angka Latong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buat cermin dalam sungai. Kau lagi senang buat atur sampah je. Belik betul. Memang pelik. Nenek aku kata, cermin macam ni selalunya ada misterinya. Tak faham? Ada sumpahan. Sumpahan? Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu? Dia akan terkena sumpahan. Di mana kehidupannya akan ditimpa malam. Ceng-ceng-ceng. Tak apa-apa dia kong suai. Padahal jadi kecerita. Tak ada siapa nak percaya. Tak apa-apa. Bukan aku yang kata. Nenek aku yang kata. Aku cerita je. Tak percaya sudah. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Dengar cerita, Zul, cikgu. Pasal sumpahan cermin misteri. Sumpahan cermin misteri? Wah, menarik tu. Cikgu pun nak dengar juga. Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak sekelian kaca. Cikgu. Nenek saya cakap, kalau cermin pecah, petanda tak baik. Cikgu, benar gak sih? Ada sumpahan cermin misteri? Tak ada. Ini semua cerita dongeng. Rekaan semata-mata. Tapi... Dah. Tenang semua. Burung gagak je telangkan tingkap. Itu sudah matikah? Tak kerak pun. Dah matilah agaknya. Hah? Mati lagi lah, Malang. Shh. Hah? 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 Bagus Upin, Upin. Hih? 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 Hah? Inilah nasi malangkok orang. Kena tai burung. Tak percaya lagi. Hih? 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 Opah! Opin! Opin! Apa? Cermin! Cermin tu ada dalam bilik akak! Macam mana boleh ada kat bilik akak? Misterinya! Apa yang misteri? Eh, Opah! Opah dah tengok cermin dalam bilik akak tu? Belum. Cantik ke? Opah nak tengoklah. Jangan! Ha? Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul-betul-betul. Sebab cermin tu lah kita orang kena tahi burung. Lepas tu, kena kejar angsu pula. Ui, nakut kan? Hmm, macam-macamlah korang. Betul, Opah! Hmm, iyalah. Opah! Opah! Aku pula. Hmm, aku jalan, eh. Hmm? Ipin! Hmm. Hmm, aku rasa sumpahan cermin misteri tu betul lah. Hmm, habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Tapi, kita masih boleh selamatkan Opah. Opah belum tengok cermin tu lagi. Hmm, macam mana? Hmm, Powah! Hmm,ボah! 은 exploring ar effet! Lepah! Dan ikan missifenya juga. Hmm! Hmm. Hmm, hmm! Hmm! Hmmmm! Kenapa korang dalam bilik akak? Tak ada apa-apa. Apa korang buat ni? Kita orang tak buat apa-apa. Cermin tu jatuh sendiri. Betul-betul-betul. Macam mana boleh jatuh? Kenapa tak tahu? Apa hal ni? Opa! Cermin yang harus beli dari angka itu semalam dah pecah. Dia orang yang buat. Kita orang tak sengaja apa? Kita orang tutup cermin tu dengan kain. Lepas tu dia jatuh. Kenapa nak tutup dengan kain? Siapa suruh? Kita orang sendiri yang nak. Sebab siapa yang tengok diri dia dalam cermin tu akan terkena sumpahan cermin misteri dan akan ditimpa malang. Betul-betul-betul. Jadi, kita orang nak lindungi opah dari terkena sumpahan tu. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul lagi, macam mana? Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Oh, faham. Tamatlah riwayat cermin misteri itu. Cermin misteri. Kenapa, Kak? Jerawat? Macam mana boleh ada jerawat ni? Hakam, betul-betul. Itulah dia sumpahan cermin misteri. Habislah. Muka Kakak dipenuhi jerawat batu nanti. Hah? Iya? Orang ni kan? Kakak sumpah tadi jerawat? Baru tahu. Boleh Kakak pijik-pijik? Kasih letup. Hah? 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 Teruklah korang kena marah dengan Kak Rus. Tak. Dia marah sekejap je. Ha-ha. Dia lagi risau pasal jerawat dia. Tapi kan, sebenarnya cermin misteri itu bawa tuah. Hah? Macam mana pula? Akak jual cermin tu ke karnival yang buat pameran kat kampung kita? Dia untung banyak. Lah, ruginya aku. Kalau tahu, aku suruh Abang Is jual kat situ. Hah? Itulah nasi malang kau dengan Abang Is. Kerugian. Ah. tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat lima tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak ikut dia cek. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah. Itulah nasi malang kau. Kena beli tiket sendiri. Ha-ha-ha. Siap. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. ni tak ni. Ha-ha-ha. Ha-ha. Dua dewasa, tiga kanak-kanak. Jom, masuk sini. Jom, jom, jom. Jom. Mana akak? Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Pipi, cermin muster itu. Ada lagi dia. Ipin, Ipin. Aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu. Ipin, Ipin, Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Singgul, kamu ada kecilku? Kenapa Kak Ros tu kecil? Sebab kurang sayang Kak Ros. Betul, betul, betul. Kita nanti lebih sayang opah. Oh, sebab Kak Ros selalu marah kau orang. You, pagi tadi pun dia marah. Sebab terlambat bangun sikit je. Marah tandanya sayang. Alah, opah lagi sayang kita orang. Tak je pun marah-marah. Betul, betul, betul. Jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan opah lah ya. Iyalah, cikgu. Upin, Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada Mak Apah yang nak sayang diorang. Fizy, lukisan kamu dah siap? Belum. Bukan Kak Ros ke cucu kesayangan opah? Haa, Kak Ros rajean dan pandai memasak. Mesti dia kesayangan opah. Eh, tak je lah. Orang ni cucu kesayangan opah dah. Betul, betul, betul. Mana kau orang tahu? Opah ada cakap? Ada. Hari itu. Opah! Haa? Opah! Ya, opah kat sini. Opah! Opah, nak perlu? Boleh. Tolong ambil canggih. Opah nak tanam kat sini. Jangan berlari, tanah lecak. Jatuh! Jatuh nanti. Opi, aku tak ada satu. Tanah, cua-cua. Aku punya. Korang ni memang nak kena Ros, jangan Oh, Pa, tengoklah ni Dah bagi tahu jangan lari Ini bukan tolong, laki penyusah kan adalah Ha, pokok hari tu pun, please patah Apa, pokok tu ada banyak Maaf, Pa Dah, tak apa, pergi masuk bersihkan diri Biar Opah je yang buat, kesian cucu kesayangan Opah ni Masa itulah Opah cakap Alah, sekali je cakap Eh, ada lagi Sekali tu masa nak makan Ha, korang dah makan? Belum lagi Opah, ayam tak ada Hai, depan mata tu apa? Hmm, ayam koreng Tapi tak ada peher Beher? Beher dah habis Ha, ha, ha Aduh Makan je lah ayam tu Bersyukur dengan rezeki yang ada Tak, tak, tak Upin, ipin, budak baik Selalu dengar cakap Sebab tu jadi cucu kesayangan Opah kan? Ha, betul-betul-betul eh Masa tu Opah cakap lagi yang kita orang cucu kesayangan Opah Bagus Upin, ipin berjaya jadi cucu kesayangan Opahnya Siapa lagi yang dah siap? Saya, Cik Loh Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ini Ehsan ke? Ha, ha, ha Ya, ini saya bila besar nanti Hmm, tulis ini Ha, 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 ha Tengak dan tampannya kau Hmm Tapi, kakak kau mana? Ha, ha, Ehsan Kakak mana? Inikan lukisan keluarga kesayanganku Jadi Ehsan lukis Daddy dengan Mummy je lah Dua orang yang paling Ehsan sayang Hmm, ada pula macam tu Hmm, ada pula macam tu Kenapa? Tak boleh ke? Hmm, boleh Mari cikgu tengok Haa Ehsan tak sayang kakak ke? Sayang Tapi kurang Kakak tak dekat rumah Dia duduk asrama Jadi, jarang jumpa Sebab tu tak mesra Oh, begitu Kau pasti lagi sayang Daddy dari Mummy kan? Hmm, kenapa pula? Yelah Kau kan intan payung Daddy Mana ada? Ehsan sayang dua-dua sama rata Tapi Ehsan memang intan payung Daddy Eh, sayang Dan manjakan Ehsan Lebih daripada Mummy sayangkan Ehsan Takutlah Bagi sekolah pendidik kau ambil Sayang betul daripada kau Ya Apa saja aku nak Daddy akan tunaikan Oh Betul lah kau Ehsan Betul Bila Ehsan besar nanti Daddy dan Mummy akan semakin tua Ehsan lah pula Kena berbakti pada mereka Kan? Betul-betul Jadi, apa Ehsan nak buat? Nak balas jasa Daddy Yang sangat sayangkan Ehsan ni Hmm? 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 Ihsan akan masak makanan sedap-sedap untuk Daddy Kau ni asyik nak makan aje Macam mana nak jadi sekat dan tampan? Yelah Daddy selalu masakkan untuk aku Sekarang akulah pula kena masak untuk dia Salah ke? Huh? Lapah pula Rehat dulu Kita sambung lepas ni Yeay Siap Hah? Kenapa ketawa? Apa yang kelakar sangat tu Fizi? Tak ada apa-apa Lukisan dah siap? Ya Meme Boleh tunjuk lukisan? Hei Cikgu Saya tak pandai lukis Papa dan Mama Saya lukis macam ini Cantiknya Kenapa bintang? Papa dan Mama adalah bintang hati saya Mereka sayang saya Saya pun sayang mereka Saya akan jaga mereka sampai bila-bila Saya suka Saya suka Saya suka Dari kecil dah ada niat yang murni Bagus, Meme Cikgu-cikgu Saya dah siap Ya Tunjuklah cepat Hei 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 Cantik kan? Hei Siapa tu? Hei Lah Lupa nak tulis nama Hei 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 Kenapa pula aku ada dalam keluarga kau? Kau jangan main-main Fizi Ini boleh mendatang kemarah Hei Kau tak boleh buat sesuka hati Betul-betul Yalah Mana boleh? Iya Gak boleh gitu Shhh Semu diam Dengar Fizi cakap Hei Cikgu Saya dah lama kenal dan berkawan dengan Isan Dia selalu bantu dan kongsi makanan dengan Fizi Tapi kalau barang mainan Dia ada Dia ada kedekut sikit Dia tak suka kongsi mainan dengan orang Haa Tapi apa-apa pun Dia baik hati Jadi Fizi anggap dia sebagai keluarga Lizzy Kau tak marah lagi? Tak Kau kis pupu aku Memanglah kita keluarga Haa Bagus Semoga persaudaraan kamu berdua berpanjangan Jadi Isan Kau kena tambah muka Fizi kat lukisan kau Hei Tak perlu Tujuklah lukisan kau pula, Mak El Haa Cepatlah Cepat Keluarga aku ada abah Mak Abang Is Dan aku Hmm, dah Hmm Helah Itu aja Siapa yang disayangi lebih? Kau Atau abang Is Kita orang disayangi sama rata Buat kerja pun bersama Oh Patutlah Mak El pandai berniaga Kecik-kecik dah dia ajar kerja Wah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jarjit mana? Dari tadi tak nampak dia Sini Cikgu Saya baru siap lukis Haa Bobless Bobless Tada Nantikan lukisnya saya Apa benda itu? Saya Buku pun keluarga kah? Yalah Itu buku pantun Kesayangan keluarga Buat tiga kuih raya Ini buku Cinta hati saya Pertama kamu ini janji Tapi bagus Kamu sayang buku Haa Siapa lagi yang belum tunjuk? Susanti Cikgu Eh tunjalah cepat Hmm Oh Ramai Iya Ini semua keluarga aku tersayang Wah Aku kesayangan mama Dan papaku Cikgu Cikgu suka dengan cerita keluarga kamu semua Kesimpulannya Keluarga yang penuh dengan kasih sayang Adalah keluarga Bahagia Keluarga bahagia Jadikan anak-anak ceria Betul apa yang Cikgu cakap Anak-anak dari keluarga yang bahagia Dan penuh kasih sayang Biasanya Akan jadi anak-anak yang ceria Bijak dan berjaya dalam hidup Tak kiralah keluarga itu miskin ataupun kaya Setuju tu opah Haa Kau berdua bahagia ke? Hush Mestilah Hari-hari sama opah Bahagia sangat Betul-betul-betul Dengan akak je Kurang bahagia sikit Hehehe Amboi Sejak mata Haa 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 Bukan Antara Upin dengan Ipin je Haa Siapa cucu kesayangan opah Yang nombor satu Kasih sayang opah Tak perlu nombor Semua opah sayang sama rata Semua pun cucu kesayangan opah Semua mak bapak pun begitu Sayangkan anak-anak sama rata Tak ada pilih kasih Semua anak kesayangan Haa Asyik mak, bapak dan opah je yang kena sayang anak cucu Anak cucu pula nak balas dengan apa Aduh Bertuah punya cucu Haa Maaf opah Tetap semacu Hehehe Sebo sangat nak jadi cucu kesayangan Haa Jawablah Hmm Kita kena jadi orang yang berpunyat Pada keluarga Bangsa Agam Dan negara Haa 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 Betul-betul-betul Murid-murid dah basuh tangan? Sudah, cikgu Haa Bagus Baca doa masing-masing sebelum makan Hmm Bismillah 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 Hmm 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 Kau cari apa? Kuda verify aku Ih Tak ada pula Makanlah guna tangan Macam kita orang Bekal aku mie goreng Macam mana nak makan dengan tangan, kena guna sudu gafu. Nah, guna ini penyepit, kayu. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Kau tahu gunakah? Tahu, senang je. Macam mana kau tahu? Aku dan abad East Camp peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat? Taklah, ada sangat. Senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Cepat ni kau makan. Biasa lho. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak jumpalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada. Banyak. Wush, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Meme selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia, supaya penyepit itu selalu dibawa Meme. Oh, nak? Nak, nak. Iish, susahnya. Ya, aku cuba. Wow, sedanglah. Hebat kan aku? Iish, mana haci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepik nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Ayah, sudah jatuh. Hmm, kesian ayah Mipin. Jangan ambil. Dah kotor. Hei. Hehehe. Jangan marah. Eh, kau bawa balik? Ha-ha. Aku nak cuba guna penyepit ni sampai pandai. Alah, apasah kau tak cakap tadi? Aku dah buang aku punya. Siapa suruh kau buang? Meme kata penyepit tu pakai buang. Yang kau dengar cakap dia buat apa? Ha? Yeh. Ha? Buat apa tu? Nak belajar guna penyepit kayu ni? Macam-macam lah korang. Ambil je lah dengan tangan. Kan senang? Hmm. Ha? Hehehe. 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 Ya, aku cuba pindah. Hehehe. Hehehe. Janganlah. Ini aku punya. Okeylah. Pindah-pindah je. Tak boleh. Aku nak guna. Kita mongsi lah. Lepas kau pilih tak nak pulang. Tak nak. Patah. Hehehe. Hehehe. Tidak! Tidak! Ha? Kenapa ni? Ha? Ha? Penyepit? Ha? Hehehe. Jah, jangan menangis. Opah bagi yang baru. Opah ada banyak. Ha? Opah, ada banyak? Iya. Kejap. Ha? Nah. Ha? Ha? Bukan ni. Ini penyepit maju. Kita orang nak penyepit yang digunakan bila makan. Yang macam ni. Oh. Opah silaplah. Ha? 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 Banyaknya. Mana tahu Hezeko datang melawat kita lagi? Ha? Kawan jumpa nakat tu? Ha? Orang jepun kan makan guna penyepit kayu ni. Jadi, akat simpan siap-siap. Senanglah nanti. Hmm. Pandai, akak. Akak kau kalau nak menyenangkan diri memang pandai. Hmm. 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 Akak. Akak pandai ke guna penyepit kayu ni? Huh? Eh. Lebih dari pandai. Jago. Hmm. Tak percayalah. Hmm. Cuba tunjuk. Eh. Tengok ni. Wah. Betul-betul hebat. Hmm. Opah, pandai? Hmm. Bolehlah sikit-sikit. Wah. Wah. Itu bukan sikit-sikit. Itu dah pandai sangat. Hmm. Nampaknya Ipin. Kita je lah yang tak pandai guna penyepit ni. Hmm. Betul-betul-betul. Sikit. Tak pandai boleh belajar. Apa-apapun. Mari kita makan dulu. Hmm. Betul-betul-betul. Cekapnya opah. Mimpi, mimpi, sedap. Mimpi, sedap. Cepat korang datang. Hmm. 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 Saya lari, ya. Duduk sini. Hmm, gila-gila. Nah! Hah? Kenapa buat apa, nih? Kamu mesti laparkan. Tunggu, saya masak. Kenapa tak ini sedih? Guna ini penyepit lagi senang, Mak. Yuk. Halo, Mama saya. Goreng sayur, goreng ikan, goreng telur. Semua guna ini penyepit. Iya, Upin. Penyepit ini ada banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Fungsinya juga macam-macam. Ada yang untuk makan, ada yang dipakai buat masak. Paham, dah. Tapi, kita orang masih tak pandai guna. Hmm, betul-betul-betul. Hmm, ayah. Baru ingat. Upin, Ipin, saya ada hadiah untuk kamu. Kamu mau belajar guna ini penyepit untuk makan, kan? Hah? Iya. Mari saya aja. Haa? 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 Untuk apa itu? Untuk kamu belajar gunalah. Dulu Mama saya ajar saya guna penyepit macam ini lho. Maaanya senang. Haa? Satu untuk Upin, satu untuk Ipin. Haa? Terima kasih, Nimi. Sama-sama. Haa? Sekarang, boleh mula-mula latih. Hmm? Eh, temanlah. Sepi itu, patuh. Masuk sini. Hmm? 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 Hai, apa yang penat sangat ni? Mari duduk, Atok pelanje ABCD. Akhirnya, ABCD 2. Okey. Apa tu? Penyepit kayu. Mimi buatkan. Dia ajar cara nak guna penyepit ni. Oh, nampak macam candas. Hmm, candas tu apa? Candas tu penyepit kayu yang digunakan orang Sabah dan Sarawak untuk makan ambuyat. Ha? Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu makan dalam tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Makan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya. Candas tu akan dicelup dalam ambuyat. Dan dipusing, pusing sehingga menyelaputinya. Lepas tu, kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Perh! Ha? 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 Kita orang pun nak cuba makan. Nantilah. Satu hari, Atok buatkan. Ya. Ini hari makan ABCD dulu. Okey. Tak habis lagi ke main penyempit kayu tu? Tak. Kita orang nak belati sampel pandai guna. Ha? Jangan sepah-sepah. Tak ada siapa nak kemaskan nanti. Alah. Nanti kita orang kemaskan. Yelah tu. Ha? 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 Aduh. Aku pun boleh. Ha? Aduh. Ha? Ha? Berjaya! Aku nak padai guna penyepit kayu! Selain digunakan untuk makan, ada satu lagi kegunaan penyepit kayu ini. Apa? Sebagai cucuk sanggup! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!